Salah satu mentor bergegas maju dan mengambil pil untuk memberi makan muridnya. Namun, Wei Zanpeng berkata dengan dingin, tidak perlu, dia tidak bisa diselamatkan. Mentor menghentikan apa yang dia lakukan dan mengulurkan tangan untuk memeriksa napas muridnya. Setelah diperiksa, ekspresinya berubah drastis. Seperti yang dikatakan dekan Wei Zanpeng, muridnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana orang biasa bisa menahan susunan rune dari pavilion mendengarkan? Wei Zanpeng berkata dengan dingin. Peraturannya menyatakan bahwa hanya 60 orang yang boleh memasuki pavilion mendengarkan. Mengabaikan peraturan ini akan mengakibatkan hukuman. Saya berharap para murid akan menganggap ini sebagai peringatan dan tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kata Song Dongming dari samping. Kemudian, dia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membawa murid yang meninggal itu keluar. Kemudian, semua orang memusatkan perhatian mereka pada pavilion mendengarkan. Awalnya, tidak ada cara untuk melihat bagian dalam pavilion mendengarkan. Namun, setelah susunan rune muncul, pavilion mendengarkan menjadi transparan dan semua orang dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ruang di dalam pavilion mendengarkan tidaklah besar. Satu lantai pavilion mampu menampung 60 orang. Saat ini, 60 orang yang masuk tidak berdiri. Sebaliknya, mereka duduk bersila di atas sajadah. Terlebih lagi, mata mereka tertutup rapat, seolah-olah sedang memahami sesuatu dengan penuh perhatian. Mereka memejamkan mata untuk bermeditasi guna memahami pengalaman. Pengalaman di pendopo itu semua berasal dari jiwa pape, jadi tidak mudah untuk memahaminya. Selain kekuatan, juga bergantung pada keberuntungan. Seorang guru menjelaskan situasinya kepada murid-murid yang hadir. Banyak murid baru yang belum pernah melakukan kontak dengannya segera menyadari. Ada total tiga lantai di pavilion. Hanya dengan naik ke atas seseorang dapat memahami pengalaman yang lebih kuat dan berguna. Ada pun seberapa kuatnya, bahkan mentor kami pun tidak mengetahuinya. Saat ini, ada begitu banyak murid di akademi, tetapi hanya yang jian yang mencapai lantai dua. Dalam ratusan tahun terakhir, hanya sedikit orang yang mencapai lantai dua. Dekan Wei Zanpeng dan mentor Ye Hongyi adalah dua di antaranya. Ada pun orang yang mencapai lantai tiga, hanya ada satu orang dalam ratusan tahun terakhir. Orang itu adalah mentor terkenal dari Akademi Evolusi Langit, Luo Lin. Mentor itu terus berkata, Mendengar informasi ini, para murid hanya bisa menghela nafas. Tidak hanya sulit untuk memasuki pavilion mendengarkan, tetapi juga sulit untuk memahami pengalamannya. Saat ini, Wei Zanpeng, Ye Hongyi, dan mentor lainnya juga mulai berdiskusi. Selain yang jian, apakah ada orang lain yang kamu anggap tinggi saat ini? Seorang instruktur bertanya, Mungkin Murong Sue, dia murid baru, tapi bakatnya lumayan. Selain itu, dia sudah lama berada di bawah pengawasan instruktur Ye, kata seseorang. Mem, Murong Sue memang layak untuk dinantikan. Seseorang mengangguk. Sue R, dia memang memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, memasuki lantai dua masih akan sedikit sulit. Wajah dingin Ye Zhuangya menunjukkan senyuman. Ada pun yang lainnya, sepertinya tidak ada yang bisa memberi kita harapan. Wei Zanpeng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, hanya Yang Jian yang layak atas harapan kita. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, selain Yang Jian, sebenarnya tidak ada murid lain yang sangat kami harapkan. Wei Zanpeng mengangguk. Topiknya segera terfokus pada Yang Jian. Yang Jian bertahan di level kedua selama 10 menit tahun lalu. Dia seharusnya meningkat hari ini, kan? Seorang mentor bertanya pada Ye Hongyi. Peluangnya sangat tinggi. Jianer secara pribadi memberitahuku bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk memahami wawasan alkemis tingkat 6, kata Ye Hongyi sambil tersenyum. Meskipun dia telah mengurung Yang Jian begitu lama, Yang Jian tetaplah murid kesayangannya. Benar, Yang Jian memang mengatakan itu. Wei Zanpeng menyetujui. Karena Yang Jian sangat percaya diri, maka memahami wawasan alkemis tingkat 6 ada di dalam tas. Yang Jian benar-benar murid paling berbakat di Akademi Sky Evolution kami. Saya sangat iri pada mentor Ye Hongyi karena memiliki murid seperti itu. Untuk sesaat, semua mentor merasa iri pada Ye Hongyi. Jika dia bisa memahami wawasan alkemis tingkat 6, apakah itu berarti dia memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 3? Seorang mentor bertanya pada Wei Zanpeng. Itu bervariasi dari orang ke orang. Saat itu, mentor Luo Lin memang memahami wawasan alkemis tingkat 6 di lantai 3. Namun, mentor Ye Hongyi dan saya melakukannya di lantai 2. Ini adalah ketidakpastian dari mendengarkan pavilion, kata Wei Zanpeng. Jadi begitu, semua mentor di sekitarnya mengangguk. Saat orang banyak berdiskusi, ada pergerakan di pavilion mendengarkan. Seseorang berdiri dan berjalan menuju lantai 2. Orang ini secara alami adalah Yang Jian. Ketika dia tiba di pintu masuk ke lantai 2, benang rune di pintu masuk segera menyebar, memungkinkan Yang Jian untuk masuk. Meskipun Yang Jian sudah memasuki lantai 2 sebelumnya, semua orang masih terkejut karena dia bisa memasuki lantai 2 begitu cepat. Lagi pula, hanya waktu minum teh yang telah berlalu. Din, saat kamu memasuki pavilion mendengarkan untuk kedua kalinya, sepertinya kamu tidak bisa memasuki lantai 2 secepat itu, kan? Seorang mentor mau tidak mau bertanya. Meskipun ini kedua kalinya saya memasuki pavilion mendengarkan, saya masih menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk mencapai lantai 2, kata Wei Zanpeng. Kali kedua saya kira-kira sama dengan waktu dekan. Ye Hong Yi mengangguk. Kalian menghabiskan begitu banyak waktu, tapi Yang Jian hanya menghabiskan waktu secangkir teh. Bakat Yang Jian memang mengejutkan. Sepertinya dia benar-benar bisa memahami wawasan seorang alkemis tingkat 6. Dia tidak hanya bisa memahami wawasan alkemis tingkat 6, tapi dia juga memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 3. Untuk sesaat, para mentor terkejut. Banyak dari mereka telah memasuki pavilion mendengarkan sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun perbedaan waktunya sangat singkat, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Apalagi perbedaan waktu di antara mereka begitu besar sehingga bisa digambarkan sebagai jurang. Pada saat itu, bahkan Wei Zanpeng mau tidak mau berseru bahwa generasi baru melampaui generasi lama. Di tengah keheranan semua orang, Yang Jian dengan bangga tiba di lantai 2 dan berjalan di depan sajadah. Namun, dia tidak terburu-buru bermeditasi di atas kasur. Sebaliknya, dia melihat ke bawah ke lantai pertama dan melihat Linlong masih duduk bersila di kasur dengan mata tertutup. Ekspresi puas diri di wajahnya menjadi lebih jelas. Huff, kamu hanya sampah, namun kamu ingin bertarung denganku. Yang Jian mendengus dingin di dalam hatinya. Hari ini, entah kenapa, dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia tidak hanya akan mampu memahami wawasan alkemis tingkat 6, tapi dia bahkan mungkin bisa memasuki lantai 3 dan menjadi orang kedua dalam ratusan tahun yang bisa melakukannya. Lakukan itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan Dekan, Wei Zanpeng, dan yang lainnya tidak dapat melakukannya. Itu adalah suatu kemuliaan tertinggi. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Setelah menenangkan diri, ia mulai bermeditasi di kasur. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan rasa takut. Itu bukan ketakutannya, tapi ketakutan akan gumpalan jiwa dalam formasi rahasia. Karena dia bisa berjalan dari lantai 1 ke lantai 2, dia secara alami memiliki hubungan dengan gumpalan jiwa, itulah sebabnya dia bisa merasakan ketakutan seperti itu. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan seluruh pavilion berguncang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresinya langsung berubah. Ini karena dia tahu bahwa formasi rahasia yang melindungi pavilion keputusan mendengarkan bukanlah formasi rahasia biasa. Formasi rahasia ini bahkan tidak dapat digoyahkan oleh puluhan Marsial Overlord. Namun, di bawah perlindungan formasi rahasia seperti itu, mengapa kelainan seperti itu bisa terjadi di pavilion keputusan mendengarkan? Mengapa jiwa Tuan Pei merasa takut? Untuk sesaat, hati Yang Jian tampak kacau. Yang Jian tidak hanya merasa ada yang tidak beres, tetapi orang-orang di luar juga merasakan ada yang tidak beres. Ini karena mereka juga bisa merasakan seluruh pavilion dan seluruh formasi rahasia bergetar, meski hanya dalam waktu singkat. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah energi jiwa Pak Pei sudah habis? Wei Zanpeng dan Ye Hongyi, yang paling mengetahui pavilion keputusan mendengarkan, segera mengubah ekspresi mereka. Yang lain juga tampak ketakutan karena mereka belum pernah mendengar kelainan seperti itu terjadi di pavilion keputusan mendengarkan selama bertahun-tahun. 472. Untungnya, seluruh runik arai dan pavilion hanya berguncang sesaat sebelum kembali normal. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Ye Hongyi dan Wei Zanpeng menghela nafas lega ketika mereka menyadari bahwa tidak ada lagi kelainan pada runik arai. Itu karena jika untayan energi jiwa telah habis, runik arai kemungkinan besar akan hancur atau hilang. Sekarang sudah tidak ada kelainan lagi, itu berarti untayan jiwa masih memiliki sisa energi. Setelah beberapa saat, suara, Aeya, tiba-tiba terdengar dari pavilion. Kemudian, tiga orang jatuh ke tanah seolah-olah mereka dirobohkan oleh sesuatu. Setelah jatuh ke tanah, orang-orang ini segera bangkit. Mereka ingin duduk bersilah di sajadah lagi, tapi suara Wei Zanpeng terdengar dari luar. Kamu telah ditolak oleh runik arai dan jiwa yang ditinggalkan oleh Tuan Pei. Tidak ada cara bagimu untuk terus tinggal di sini. Keluarlah. Dua dari mereka keluar ruangan dengan kepala menunduk, tampak malu. Orang lain jelas sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, dia justru memilih untuk tidak mematuhi perintah Wei Zanpeng dan terus tinggal di pavilion. Masih belum keluar, mungkinkah pelajaran sebelumnya belum cukup? Song Dongming yang berada di luar langsung berteriak dengan wajah cemberut saat melihat tingkah murid itu. Namun murid itu tetap duduk bersilah di atas sajadah. Jelas sekali bahwa keinginannya akan kekuasaan telah membuatnya mengabaikan segala hal lainnya. Kemudian, hanya dalam beberapa saat, runik arai tiba-tiba muncul dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, hanya ledakan yang terdengar. Murid yang tidak mematuhi perintah itu langsung dikirim terbang oleh kekuatan tak terlihat, menabrak dinding pavilion. Setelah jatuh ke tanah, murid itu memuntahkan setegup darah dan langsung mengejang. Setelah beberapa saat, meskipun muridnya berhenti bergerak-gerak, tubuhnya menjadi sangat kaku. Jelas sekali tidak ada harapan baginya. Jika terjadi sesuatu di luar, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Namun, jika sesuatu terjadi di dalam pavilion, tidak ada harapan sama sekali. Ini karena tidak ada yang berani bergegas ke runik arai untuk menyelamatkannya. Adapun orang-orang di dalam runik arai, semuanya memahami wawasan tersebut. Meskipun mereka punya waktu untuk peduli pada orang yang tidak mengikuti aturan. Melihat situasi ini, orang-orang di luar tidak bisa tidak saling memandang dan membuat keputusan di dalam hati mereka. Artinya, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus mengikuti aturan saat menghadapi runik arai di masa depan. Setelah itu, semakin banyak murid yang gagal dan keluar. Karena apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang berani melanggar perintah dan terus tinggal di dalam. Ketika sekitar 30 murid keluar, situasi orang-orang yang gagal perlahan terhenti. Murid-murid yang keluar ini semuanya menundukkan kepala. Itu adalah kesempatan bagus untuk memasuki pavilion keputusan mendengarkan, tapi sayang sekali mereka tidak bisa memahaminya sebelum mereka langsung ditolak oleh susunan rahasia. Pemahamanmu tentang seni bela diri dan studi rune tidak cukup menyeluruh. Kamu tidak bisa mendapatkan pengakuan atas sisa jiwa Tuan Pei. Oleh karena itu, kamu segera dikeluarkan setelahnya. Tapi jangan khawatir, selama kamu terus bekerja keras, masih ada harapan bagimu untuk mendapatkan pengakuan atas gumpalan jiwa Tuan Pei ini. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid lain yang tidak memasuki pavilion pendengaran. Bukan begitu, bahwa kamu tidak cukup berbakat, tetapi selama kamu bekerja keras, suatu hari kamu akan dikenali. Jadi, teruslah bekerja keras. Jangan berkecil hati karena kegagalan. Song Dong Ming berkata dengan suara keras dan jelas di depan semua murid. Di masa lalu, saya gagal tujuh atau delapan kali. Namun, melalui upaya gigih saya, saya akhirnya mendapatkan pengakuan atas gumpalan jiwa Tuan Pei ini dan mencapai tingkat kedua dari pavilion keputusan dengar pendapat. Begitu suara Song Dong Ming turun, suara samar terdengar. Melihat orang yang berbicara, para murid di Alun-Alun terkejut. Itu karena orang ini adalah guru paling misterius di Akademi, Ye Hong Yi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, orang lain keluar. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke bagian tertentu dari pavilion dan berteriak, kamu bukan satu-satunya. Lihat, apa itu? Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, dan wajah mereka segera menunjukkan ekspresi heran. Mereka melihat sebenarnya ada gas ungu samar yang panjangnya sekitar 3 meter di puncak tingkat kedua pavilion. Ada tanda samar berkedip di gas ungu. Yang paling penting, gas ungu telah jelas terpisah dari susunan rahasia dan membentuk entitas independen. Sepertinya ini adalah pola gas ungu yang menguntungkan. Selama seseorang dapat memasuki tingkat ketiga, pola gas ungu yang menguntungkan ini akan muncul. Seorang murid tua yang berpengetahuan segera berteriak. Mungkinkah jika pola gas ungu yang menguntungkan ini muncul, seseorang benar-benar dapat memasuki tingkat ketiga? Mendengar ini, pandangan semua orang terfokus pada wajah Wei Zanpeng dan Ye Hongi. Benar, Lian Yong benar, ini adalah pola gas ungu yang menguntungkan. Begitu muncul, itu berarti seseorang bisa memasuki tingkat ketiga. Wei Zanpeng menganggup dengan berat. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya karena dia tidak pernah menyangka bahwa pola gas ungu yang menguntungkan akan muncul di pavilion. Mendengar konfirmasi Wei Zanpeng, penonton langsung heboh. Lagi pula, dalam ratusan tahun terakhir, satu-satunya orang yang memasuki tingkat ketiga adalah guru Luo Lin dari lebih dari seratus tahun yang lalu. Saat itu, Luo Lin bukan sekadar guru biasa. Setelah ia keluar dari Akademi Sky Evolution, ia bahkan mendirikan sekte yang tidak kalah dengan Akademi Sky Evolution. Dengan kata lain, meskipun orang yang memasuki level ketiga tidak bisa menjadi seseorang seperti Tuan Pei, setidaknya mereka bisa menjadi Grandmaster seperti Luo Lin. Saya benar-benar tidak menyangka salah satu dari kami, para murid, benar-benar bisa memasuki level ketiga. Orang ini seharusnya adalah kakak senior Yang Jian. Tentu saja kakak senior Yang Jian. Dia satu-satunya orang yang telah mencapai level kedua dan telah tinggal di sana begitu lama. Selain dia, siapa lagi yang bisa memasuki level ketiga? Setelah keterkejutan dan kegembiraan, semua orang melihat ke arah Yang Jian yang berada di level kedua. Tidak ada yang meragukan bahwa orang ini adalah Yang Jian. Bahkan guru yang hadir pun sama. Namun, semuanya, jangan terlalu senang terlalu dini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah Wei Zanpeng. Mendengar kata-kata dekan, semua orang menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Munculnya gas ungu pola keberuntungan bukan berarti seseorang bisa memasuki tingkat ketiga. Hal ini karena gas ungu pola keberuntungan juga memiliki tingkatan. Saat ini diketahui ada lima tingkatan. Yang dilihat semua orang sekarang adalah tingkat pertama dari pola gas ungu yang menguntungkan. Dalam ratusan tahun terakhir, ada tiga kali gas ungu pola keberuntungan tingkat pertama muncul. Hanya ketika leluhur Luo Lin muncul barulah gas ungu pola keberuntungan tingkat kedua muncul. Baru pada saat itulah leluhur Luo Lin memasuki gas ungu pola keberuntungan ketiga. Tingkat. Dengan kata lain, bisa atau tidaknya seseorang memasuki level ketiga masih menjadi misteri. Setelah mendengar penjelasan Wei Zanpeng, semua orang merasa sedikit kecewa. Namun, mata semua orang langsung berbinar. Lagipula, kemunculan gas ungu pola keberuntungan tingkat pertama berarti ada peluang yang sangat tinggi untuk masuk. 473. Setelah beberapa saat, sekitar sepuluh orang keluar dari gedung. Dibandingkan dengan beberapa orang pertama, orang-orang ini jelas terlihat cukup puas. Lagipula, semakin lama mereka tinggal, semakin banyak hal yang dapat mereka pahami. Tak lama kemudian, dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan setengah cangkir teh, terjadi sesuatu yang membuat penonton semakin heboh. Seseorang dari sepuluh orang yang tersisa benar-benar berdiri. Berdiri sendiri berbeda dengan berdiri setelah dirobohkan oleh formasi rahasia. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari formasi rahasia dan jiwa sirpei, seseorang dapat berdiri sendiri. Sepertinya orang ini adalah Murong Sue. Cukup banyak murid yang tercengang. Bagaimanapun, Murong Sue adalah murid baru. Setelah beberapa saat terkejut, semua instruktur mengangguk. Mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Murong Sue adalah kandidat paling menjanjikan setelah Yang Jian, jadi tidak mengherankan jika dia berhasil mencapai lantai dua. Saat orang banyak menyaksikan, Murong Sue melangkah ke lantai dua. Ketika mereka melihat bahwa Murong Sue benar-benar berhasil mencapai lantai dua, kerumunan itu menjadi bersemangat. Lagipula, sudah bertahun-tahun sejak orang lain selain Yang Jian berhasil mencapai lantai dua. Sekarang setelah Murong Sue berhasil, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bahkan Ye Zhuangya, yang memiliki temperamen dingin, menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Bisa dibilang dia telah menyaksikan Murong Sue tumbuh dewasa. Sekarang setelah dia mencapai hasil yang tidak terduga, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia dan bersemangat. Yang Jian sedikit terkejut saat mendengar suara di sebelahnya. Dia membuka matanya dan sedikit menoleh. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Murong Sue, keterkejutan di wajahnya semakin dalam. Namun, dia dengan cepat menarik kembali ekspresinya dan kembali merenung. Dia menginginkan wanita di sebelahnya, tetapi dibandingkan dengan pencerahannya saat ini, wanita tidak berarti apa-apa. Begitu banyak orang yang gagal, namun masih ada sekitar 10 orang yang tersisa di dalam gedung. Selain Murong Sue dan Yang Jian di lantai dua, hanya tersisa 11 orang di lantai pertama. Ketika orang banyak melihat 11 orang ini, mereka dengan sendirinya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Yang paling mengejutkan mereka adalah Lin Long, yang tidak terlalu mereka harapkan, sebenarnya termasuk di antara 11 orang. Para instruktur yang hadir sama-sama terkejut dengan penampilan Lin Long. Mereka semua tampak bingung karena tidak ada satupun yang menaruh harapan besar padanya. Bahkan mentor Lin Long, Ye Zhuangya, hanya merasa bahwa Lin Long memiliki potensi. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long akan mampu bertahan selama itu sebagai murid baru. Anak ini punya potensi. Selama dia diasuh, dia pasti akan menjadi alkemis yang kuat di masa depan. Song Dong Ming dan yang lainnya menganggup dengan berat dan membuat evaluasi seperti itu. Setelah berdiskusi singkat tentang Lin Long, para instruktur mengalihkan perhatian mereka ke Murong Sue dan Yang Jian. Keduanya mampu memasuki level kedua di usia ini. Mereka adalah masa depan akademi. Terutama Yang Jian, ketika dia memasuki level kedua, tanda keberuntungan bahkan muncul. Saat semua orang berdiskusi, waktu perlahan berlalu. Seperempat jam kemudian, pemandangan seru muncul. Gas ungu rune keberuntungan yang telah menghilang selama jangka waktu tertentu muncul kembali. Terlebih lagi, rune keberuntungan yang muncul kali ini empat hingga lima kali lebih besar dari yang sebelumnya. Tidak hanya itu, ada juga lebih banyak rune di dalamnya, dan mereka berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Menurut kemunculan gas ungu berpola keberuntungan ini, mungkinkah itu merupakan gas ungu berpola keberuntungan peringkat kedua. Tentu saja. Ya Tuhan, itu adalah gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua. Kakak senior yang jian sebenarnya mengaktifkan gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua. Itu berarti pencapaian kakak senior yang jian akan sama dengan pencapaian penatua luolin. Setidaknya dia akan menjadi seorang grandmaster. Ini belum berakhir. Siapa yang tahu, gas ungu pola keberuntungan peringkat ketiga mungkin muncul nanti. Bahkan mungkin gas ungu peringkat keempat atau kelima. Jika itu masalahnya, kakak senior yang jian mungkin akan menjadi eksistensi seperti Tuan Pei. Para murid yang hadir semuanya bersemangat. Mereka berteriak dengan gila-gilaan seolah-olah mereka lah yang berada di pavilion tingkat kedua. Adapun para instruktur, mereka sama-sama bersemangat. Beberapa dari mereka begitu terharu hingga air mata mengalir di mata mereka. Sudah berapa tahun sejak seseorang mencapai level ketiga di akademi. Sekarang setelah seseorang muncul, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Setelah gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua muncul, enam orang di tingkat pertama dirobohkan oleh susunan rahasia. Kemudian, mereka hanya bisa keluar dari pavilion tanpa daya. Setelah enam orang keluar, hanya tersisa lima orang di tingkat pertama. Namun, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada mereka. Sebaliknya, mereka fokus pada gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, aura ungu pada aura ungu rune keberuntungan peringkat kedua menjadi semakin kuat. Setelah aura ungu menyebar, langsung menyelimuti yang jian di bawah. Bahkan dua orang di bawah yang jian di lapisan pertama terpengaruh oleh aura yang jian dan diselimuti oleh aura ungu. Namun, di tingkat kedua, Murong Sue, yang berada tidak jauh dari yang jian, tidak diselimuti oleh gas ungu. Bagaimana mungkin orang banyak tidak tahu bahwa ki ungu muncul karena yang jian? Kakak senior yang jian memang yang nomor satu di antara semua murid. Semua murid menghela nafas dengan emosi. Pola keberuntungan gas ungu peringkat kedua telah muncul. Sudah menjadi kesepakatan bahwa yang jian akan dapat memasuki tingkat ketiga. Namun, melihat situasi gas ungu saat ini, apakah mungkin untuk pola keberuntungan peringkat ketiga. Gas ungu muncul. Seorang instruktur bertanya pada Wei Zanpeng dan Ye Hongyi. Sudah menjadi kesepakatan bahwa yang jian akan bisa memasuki level ketiga. Oleh karena itu, apa yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah apakah gas ungu pola keberuntungan peringkat ketiga akan muncul. Jika gas ungu pola keberuntungan peringkat ketiga muncul, itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi bagi mereka. Secara umum, kemungkinan munculnya gas ungu pola keberuntungan tingkat rendah sangat rendah. Namun, gas ungu di depan kita sangat padat. Kemungkinan munculnya gas ungu pola keberuntungan tingkat tinggi sebenarnya lebih tinggi, Wei Zanpeng katanya sambil menatap gas ungu di pavilion. Mendengar perkataan Wei Zanpeng, semua orang langsung menghirup udara dingin. Sulit bagi orang lain untuk memunculkan ki ungu pola keberuntungan berikutnya, tetapi Yang Jian memiliki peluang lebih tinggi untuk memunculkan ki ungu pola keberuntungan berikutnya. Ini hanya berarti satu hal. Bakat Yang Jian sangat tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari bakat Luo Lin. Saat semua orang masih sok, tiba-tiba terdengar suara berderak dari pavilion. Semua orang buru-buru menoleh. Dengan satu pandangan, mereka langsung terpana. Gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua sebenarnya telah menyala dengan beberapa sambaran petir. Di tengah suara petir, area gas ungu pola keberuntungan peringkat kedua meluas sekali lagi. Kali ini, ia menduduki seluruh puncak level kedua. 474. Ki ungu tanda keberuntungan tingkat 3. Ini terlalu gila. Saya tidak pernah berpikir bahwa bakat kakak senior Yang Jian akan begitu mengejutkan. Sepertinya di bawah kepemimpinan kakak senior Yang Jian, Akademi Evolusi Langit Kita pasti akan bangkit kembali dan menjadi kekuatan yang kuat di wilayah selatan. Para murid mulai bersorak liar sekali lagi ketika mereka melihat ki ungu tanda keberuntungan tingkat 3. Petir dari ki ungu tanda keberuntungan tingkat 3 menyala beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, Yang Jian, yang duduk bersila di atas sajadah, perlahan berdiri. Yang Jian berdiri sendiri. Ini berarti dia sudah mendapatkan persetujuan dari roh Tuan Pei dan bisa memasuki lantai 3. Saat ini, kemeriahan penonton sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Yang Jian menaiki tangga ke lantai 3. Yang Jian sangat bersemangat saat melihat lantai 3. Dia selalu bermimpi untuk naik ke lantai 3, tapi dia tidak pernah menyangka akan semudah itu hari ini. Begitu mudahnya hingga dia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Namun, pemandangan di hadapannya memberitahunya bahwa itu nyata. Lingkungan lantai 3 sama dengan lantai 1 dan 2. Namun, ada satu perbedaan yang membuat Yang Jian curiga. Tidak ada sajadah di lantai 3. Mungkinkah Tuan Pei ingin saya bermeditasi di tanah? Pikiran ini muncul di benak Yang Jian. Namun, dia tidak mempedulikan hal tersebut saat ini. Bagaimanapun, roh Tuan Pei telah menerimanya dan mengizinkannya naik ke lantai 3. Bahkan jika dia berlutut di tanah, itu tidak berlebihan. Lalu bagaimana jika dia bermeditasi di tanah? Mendengar hal ini, dia bersiap untuk bermeditasi di tanah. Namun, sebelum dia mulai bermeditasi, dia berbalik dan melontarkan senyuman arogan kepada kerumunan di luar. Bahkan ketika tatapannya melewati wajah para instruktur, dia tidak menarik senyumnya. Jika dia bisa memasuki lantai 3, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui pencapaian para instruktur dan bahkan kepala sekolah Wei Zanpeng. Apa alasan dia harus bersikap low profile? Setelah mengamati kerumunan di luar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang di bawah. Tatapannya melewati wajah Murong Sui, lalu berhenti di wajah Linlong. Ketika dia melihat Linlong masih bermeditasi dengan getir di lantai pertama, arogansi dan rasa puas diri di wajahnya semakin kuat. Kamu, Linlong, hanyalah seekor semut. Anda bahkan tidak bisa memasuki lantai 2. Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Aku, Yang Jian, ditakdirkan untuk melayang di angkasa. Prestasiku akan melampaui mentor Luo Lin, dan aku bahkan akan mampu berdiri bahu-membahu dengan pendiri sekolah, Tuan Pei. Yang Jian berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Dia bahkan telah memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah meninggalkan pavilion pendengaran adalah mengeluarkan Linlong dari Akademi Sky Evolution. Dengan kemampuannya memasuki level ketiga, siapa yang bisa melawannya? Jika ada yang keberatan, pasti akan tenggelam oleh ludah semua orang. Bagaimanapun, masa depannya tidak terbatas, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi orang seperti Tuan Pei. Siapa yang ingin menyinggung perasaan seseorang seperti Linlong, yang mewakili masa depan Akademi? Setelah dengan bangga memikirkannya, Yang Jian duduk bersila di tanah dan mulai memahaminya lagi. Sebenarnya, dia memiliki beberapa keraguan, dan itu adalah dia tidak mampu memahami pengetahuan seorang alkemis tingkat 6. Secara logika, memasuki lantai 3 dengan begitu lancar dan munculnya rune keberuntungan tingkat ketiga di pavilion seharusnya memungkinkan dia untuk memahami pengetahuan seorang alkemis tingkat 6. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti. Mungkin gumpalan jiwa Tuan Pei yang memungkinkan dia memahami pengetahuan alkemis kelas 6 setelah memasuki tingkat ketiga. Bagaimanapun, instruktur Luolin hanya memahami pengetahuan alkemis kelas 6 di tingkat ketiga. Sebelum Yang Jian ini karena rune keberuntungan sebenarnya telah muncul di tingkat keempat dan auranya tidak diragukan lagi lebih kuat daripada yang ada di tingkat ketiga. Bahkan petir pun sepertinya berlangsung lama. Merasakan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya dan aura ungu tak berujung yang melekat di sekitarnya, Yang Jian bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia adalah murid Ye Hong Yi dan dia pernah memasuki pavilion pendengaran sebelumnya. Secara alami, dia tahu apa artinya rune keberuntungan muncul di tingkat keempat. Dengan kata lain, dia, Yang Jian, telah mengaktifkan rune keberuntungan tingkat keempat. Instruktur Luo Lin hanya mengaktifkan rune keberuntungan tingkat kedua, tetapi saya mengaktifkan rune keberuntungan tingkat keempat. Bakat dan kekuatanku setidaknya dua kali lipat dari instruktur Luo Lin. Meskipun pavilion pendengaran diciptakan oleh Tuan Pei, dia mungkin tidak dapat mengaktifkan rune keberuntungan tingkat keempat. Dengan kata lain, pencapaian ku di masa depan mungkin melampaui Tuan Pei. Semakin Yang Jian memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu memahami wawasan seorang alkemis kelas enam sebelum dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Oleh karena itu, setelah bersemangat beberapa saat, dia menjadi tenang dan mulai memahaminya. Orang-orang di luar juga sangat bersemangat. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi adalah yang paling bersemangat karena mereka, yang paling memahami pavilion pendengaran, tahu bahwa aura ungu rune keberuntungan tingkat keempat dan kelima hanya ada dalam teori. Saat itu, Tuan Pei bahkan tidak bisa menjamin aura ungu rune yang memuntungkan itu akan muncul. Tapi sekarang setelah muncul, itu berarti pencapaian yang Jian benar-benar tidak terbatas. Mungkin dia benar-benar bisa mencapai ketinggian Tuan Pei. Keduanya merasa sedikit aneh karena dulu, tidak akan ada seorang pun di level pertama saat ini. Tapi sekarang, sebenarnya ada empat orang di tingkat pertama. Mungkinkah karena kemunculan aura ungu rune keberuntungan tingkat keempat, hal itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di tengah keterkejutan dan kebingungan, aura ungu rune keberuntungan di tingkat keempat berubah lagi. berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi di pavilion dengan jelas. Tidak hanya petirnya yang menjadi lebih kuat, aura ungu-nya juga menjadi lebih tebal. Itu sangat tebal sehingga seluruh pavilion dipenuhi dengan aura ungu pekat. Mungkinkah ini aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima? Saat ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada Ye Hongyi dan Wei Zanpeng. Namun, mereka menyadari bahwa Ye Hongyi dan Wei Zanpeng tidak mendengar apa yang mereka katakan karena mereka berdua sepenuhnya fokus pada aura ungu rune keberuntungan di tingkat ketiga. Ya Tuhan, itu sebenarnya aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima. Ye Hongyi dan Wei Zanpeng bergumam sendiri karena terkejut. Mendengar perkataan mereka, penonton langsung tercengang. Aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima, sebenarnya itu adalah aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima. Ya Tuhan, sungguh sulit dipercaya. Kakak senior yang jian benar-benar mengaktifkan aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima. Sepertinya pencapaian kakak senior yang jian di masa depan akan sebanding dengan pencapaian Tuhan Pei. Tidak, dia bahkan mungkin melampaui Tuhan Pei. Akademi kita pasti akan bangkit dalam waktu dekat. Setelah terkejut, semua orang kembali bersemangat. Yang jian, yang berada di tingkat ketiga, telah sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Namun, perubahan aura ungu rune yang menguntungkan membuatnya membuka matanya lagi. Melihat keadaan aura ungu rune keberuntungan di depannya, dia langsung sangat gembira karena itu pasti aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya pavilion proklamasi, tidak ada seorang pun yang pernah mengaktifkan aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima, tetapi dia telah melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Yang paling penting, karena dia bisa mengaktifkan aura ungu rune keberuntungan tingkat kelima, itu berarti dia pasti bisa berdiri bahu-membahu dengan Tuhan Pei atau bahkan melampauinya, sehingga menjadi ahli top di benua langit caotik. Setelah bersemangat beberapa saat, Yang Jian sekali lagi memasuki kondisi meditasi. 475 Tepat ketika semua orang terkejut, bersemangat, dan tanpa henti memuji Yang Jian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagian tertentu dari energi ungu dalam rune keberuntungan tiba-tiba menyatu, dan kemudian melesat ke arah Yang Jian. Yang Jian juga merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru membuka matanya, tapi sudah terlambat. Bola gas ungu telah mengenai tubuhnya dan membuatnya terbang ke dinding di belakangnya. Untungnya, bola gas ungu itu tidak kuat. Setelah dikirim terbang, Yang Jian segera bangkit dan sepertinya tidak terluka. Segala sesuatu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Ketika semua orang kembali sadar, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terkejut dan bingung. Mereka bingung karena-karena gas ungu rune keberuntungan kelas 5 telah muncul, esensi jiwa Tuan Pei dan susunan rahasia seharusnya menerima Yang Jian. Tapi mengapa tiba-tiba Yang Jian terbang? Mungkinkah Yang Jian tidak diterima oleh esensi jiwa Tuan Pei, tetapi orang lain. Tapi itu tidak benar. Yang Jian adalah satu-satunya orang yang bisa mencapai level ketiga. Jika dia tidak diterima, siapa lagi yang bisa menerimanya? Sepertinya ini adalah penilaian esensi jiwa Tuan Pei terhadap Yang Jian. Jika tidak, bagaimana Yang Jian bisa selamat dari serangan gas ungu rune yang menguntungkan? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, semua orang merasa bahwa ini adalah penjelasan yang paling mungkin. Semua orang berpikir begitu, termasuk Yang Jian, yang berada di level ketiga. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, Yang Jian sekali lagi berjalan menuju tempat dia duduk. Namun, dia segera ditolak oleh gas ungu rune yang menguntungkan segera setelah dia mengambil langkah maju. Yang Jian mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk di tanah tanpa daya. Mungkin karena dia belum memahami wawasan alkemis kelas 6, jadi esensi jiwa Tuan Pei memberinya hukuman seperti itu. Yang Jian merenung dalam hatinya. Orang-orang di luar tentu saja merasa ini adalah semacam ujian. Jika tidak, susunan rahasia tidak akan membiarkan Yang Jian tetap berada di dalam. Saat Yang Jian duduk, sebelum dia bisa memasuki kondisi pemahaman, keributan terjadi di luar. Alasan keributan itu karena seseorang sebenarnya berdiri di tingkat pertama. Mengejutkan bahwa ada 5 orang di tingkat pertama. Sekarang, seseorang benar-benar berdiri setelah lulus ujian esensi jiwa Tuan Pei. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Itu Linlong. Ini sebenarnya Linlong. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua berteriak kaget. Bahkan Ye Zhuangya, Song Dongming, dan lainnya, yang sebelumnya optimis terhadap Linlong, tercengang. Meskipun mereka sangat menghargai Linlong, mereka tidak berpikir bahwa dia akan mampu menonjol sekarang. Namun, Linlong telah melakukannya. Di antara begitu banyak orang, dialah satu-satunya yang memasuki lantai dua setelah Yang Jian dan Murong Sue. Semua mentor menganggup penuh semangat saat mereka melihat Linlong perlahan berjalan menuju tingkat kedua. Kali ini, tiga murid muncul secara berurutan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Sekalipun Tuan Pei masih hidup, dia tidak akan berani membayangkan situasi seperti itu. Saat kerumunan membuat keributan, Yang Jian, yang belum memasuki kondisi pencerahan, membuka matanya dan melihat Linlong berdiri. Wajah Yang Jian mau tidak mau berubah menjadi sedikit jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Linlong akan bisa memasuki level kedua, tetapi Linlong benar-benar melakukannya. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya karena dia sudah memasuki level ketiga. Bahkan jika Linlong telah memasuki level kedua, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai jurang. Senyuman mengejek muncul di wajah Yang Jian. Saat dia hendak memasuki kondisi pencerahan lagi, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Di bawahnya, Linlong sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Yang Jian bukan satu-satunya yang tidak mengharapkan hal ini. Orang-orang di luar juga sama terkejutnya. Pasalnya, Linlong tidak menemukan sajada untuk diduduki setelah sampai di tingkat kedua. Langsung ke sisi Murong Sue. Tentu saja, berjalan ke sisi Murong Sue bukanlah masalah besar. Namun, tindakan Linlong membuat marah karena dia benar-benar mengulurkan tangan untuk menarik Murong Sue ke atas. Mereka yang tidak memahami formasi rahasia akan berpikir bahwa Linlong memiliki niat baik dan ingin menarik Murong Sue agar dia bisa memasuki level ketiga. Namun, mereka yang memahami formasi rahasia sebelum mereka semua tahu bahwa ini hanyalah tindakan tergesa-gesa yang tidak semestinya. Bukan saja dia tidak akan menerima persetujuan dari roh Tuan Pei, dia bahkan akan dihukum. Ye Hongyi, Wei Zanpeng, dan orang tua lainnya memiliki kesan mendalam tentang hal ini. Pasalnya, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang murid yang juga melakukan hal yang sama. Ia ingin langsung menarik seseorang agar bisa masuk ke level selanjutnya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Bukan hanya orang yang menariknya yang dikirim terbang oleh formasi rahasia, orang yang ditarik juga tidak luput. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak marah saat melihat Linlong melakukan hal seperti itu? Mereka tidak hanya marah, wajah mereka juga dipenuhi kepanikan. Tidak mudah bagi dua murid lagi untuk memasuki tingkat kedua. Jika tindakan Linlong membuat keduanya tidak diterima oleh roh Tuan Pei, maka sudah terlambat bagi mereka untuk menangis. Linlong terkutuk, hentikan ini sekarang juga. Pada saat itu, banyak orang yang melolong marah. Karena ketidakberdayaan mereka, Linlong terus melakukan apa yang dia mau dan meraih Murong Sue. Begitu Linlong meraih tangan Murong Sue, Murong Sue terbangun dari kondisi pencerahannya. Ketika dia melihat Linlong berada tepat di depannya, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Namun, ketika dia melihat Linlong dengan jelas meraih tangannya, ekspresi Murong Sue berubah. Setelah dipengaruhi oleh Ye Zhuangya selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui konsekuensi dari tindakan Linlong. Kakak senior Lin, jangan! Murong Sue berteriak dengan cemas. Namun, tangisannya tidak menghentikan Linlong, karena dia sudah menariknya. Wajah Murong Sue dipenuhi kekecewaan. Dia tahu betapa sulitnya untuk memasuki level kedua. mengira Linlong akan hancur saat dia akhirnya berhasil melakukannya. Namun, dia tidak menyalahkan Linlong, karena dia merasa Linlong melakukannya secara tidak sengaja. Namun, orang-orang di luar tidak merasakannya. Mereka semua mulai mengutuk Linlong. Bahkan Wei Zanpeng dan yang lainnya memelototi Linlong, tidak yakin dengan apa yang dia coba lakukan. Linlong, kamu momok. Linlong, apakah kamu yakin aku akan menghajarmu sampai mati saat kamu keluar? Linlong, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi murid akademi kami. Linlong, keluar dari akademi. Untuk sesaat, kutukan memenuhi seluruh alun-alun. Pada awalnya, Yang Jian marah pada Linlong karena menariknya pergi, tetapi ketika dia mendengar betapa marahnya penonton, dia tidak bisa menahan senyum. Semakin Linlong dikacaukan, semakin bahagia dia. Adapun Murong Sue, dia merasa bahwa dia benar-benar pantas mendapatkannya. Inilah yang terjadi pada mereka yang tidak mengikutiku, Yang Jian. Ekspresi Yang Jian menjadi dingin. Terlebih lagi, semakin besar jarak antara dia dan Murong Sue, semakin besar pula peluangnya untuk memenangkan hati wanita itu. Jadi, semakin Yang Jian memikirkannya, dia jadinya semakin bahagia. Baiklah, mari kita lihat bagaimana formasi rahasia menghukumnya. Dengan pemikiran itu, Yang Jian mengalihkan perhatiannya kembali ke Linlong. 476. Namun, yang mengejutkan semua orang, Runikmatix tidak berubah sama sekali. Seolah-olah tindakan Linlong diizinkan oleh Runikmatix. Mungkin ini belum waktunya. Beberapa orang berpikir sendiri. Namun, setelah beberapa tarikan nafas, tetap tidak ada perubahan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Runikmatix memperlakukan mereka secara berbeda? Semua orang tercengang. Murong Sue menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Runikmatix tidak menghukumnya atau Linlong. Dia menoleh ke Linlong dan berkata, Kakak Lin, selamat telah memasuki lantai dua. Namun, ayo cepat bermeditasi. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Memang benar, waktu tidak menunggu siapapun. Jika mereka tidak dapat memahami apapun, gumpalan jiwa Tuan Pei tidak akan menerima mereka dan akan mengusir mereka. Tanpa diduga, Linlong tersenyum dan berkata, Saudari muda Murong, lantai tiga lebih mudah dipahami daripada lantai kedua. Ayo pergi ke lantai tiga. Tetapi kakak senior Lin, saya bahkan belum melewati lantai dua. Tidak mungkin saya bisa mencapai lantai tiga. Murong Sue tampak bingung. Ikuti saja aku. Dengan itu, Linlong memegang tangan Murong Sue dan membawanya menuju tangga menuju lantai tiga. Linlong ini, dia benar-benar beruntung dan tidak dihukum oleh Runikmatrix. Yang Jian, yang berada di lantai tiga, sama terkejutnya. Ketika dia melihat Linlong ingin langsung menuju ke lantai tiga, senyum mengejek muncul di wajahnya. Idiot, menurutmu ini rumahmu. Apa menurutmu kamu bisa naik ke lantai tiga hanya karena kamu mau? Dari cara dia melihatnya, Linlong pasti beruntung dan tidak dihukum oleh Runikmatrix. Namun, mustahil baginya untuk mencapai lantai tiga tanpa memahami Runikmatrix mungkin baru saja melepaskanmu, tapi kali ini, kamu mencoba melanggar aturan. Runikmatrix pasti akan memberimu kejutan besar. Yang Jian tersenyum sinis. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Linlong mungkin dikirim terbang keluar dari gedung oleh Runikmatrix, dia sangat bahagia. Orang-orang di luar, terutama para instruktur, semuanya menghentakkan kaki karena marah. Linlong dan Murong Sue baru saja cukup beruntung untuk lolos dari hukuman, tapi sekarang Linlong membawa Murong Sue ke pengadilan bencana. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Saat kerumunan mengamuk, Linlong memimpin Murong Sue menaiki tangga ke lantai tiga. Murong Sue awalnya ingin menolak dan menghentikan tindakan tidak praktis Linlong. Namun, ketika Linlong meraih tangannya, jantungnya mulai berdebar kencang. Hanya ketika dia mencapai puncak tangga, dia menyadari bahwa dia harus menghentikan Linlong. Namun, sekarang sudah terlambat, jadi dia hanya bisa mengikuti Linlong langkah demi langkah. Secara logika, dia seharusnya sangat gugup saat ini, tetapi melihat Linlong memegang tangannya dengan cara yang mendominasi, rasa manis di hatinya mengalahkan kegugupannya. Andai saja kakak senior Lin bisa memegang tangannya seperti ini selama sisa hidupnya. Begitu saja, keduanya berjalan selangkah demi selangkah. Gerakan mereka tidak lambat dan tidak cepat, seolah-olah mereka sedang menaiki tangga rumahnya sendiri. Mengapa runik Arai belum berpindah? Wajah Yangjian berubah jelek ketika dia melihat masih tidak ada gerakan bahkan setelah mereka berdua berjalan setengah menaiki tangga. Orang-orang di luar juga terkejut. Dari sudut pandang mereka, tindakan Linlong dan Murong Sue ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh runik Arai. Secara umum, siapapun yang menaiki tangga akan dihukum. Siapa sangka tetap tidak ada gerakan setelah berjalan sekian lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Sementara mereka bertanya-tanya, Linlong dan Murong Sue tiba di lantai 3 tanpa cedera. Ini luar biasa. Semua orang berteriak kaget saat melihat Linlong dan Murong Sue benar-benar tiba di lantai 3. Mereka tidak menyangka Linlong bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Apa yang sangat kamu banggakan? Runik Arai hanya membiarkan Anda lolos untuk saat ini. Kami akan memberimu pelajaran nanti. Yang Jian dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Dekan, instruktur Ye Hongyi, apa yang sebenarnya terjadi? Di luar loteng, seorang instruktur bertanya pada Wei Zanpeng dan Ye Hongyi dengan kaget. Ini terlalu mengejutkan. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya menggelengkan kepala. Memang benar, mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi hari ini. Yang Jian bisa memasuki lantai 3, tapi tiba-tiba dibatasi. Kemudian, Linlong bisa memasuki lantai 2, dan kemudian menyeret Murong Sue ke lantai 3 bahkan tanpa mencoba memahami apapun. Semuanya benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka bisa mengerti? Apakah maksudmu kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Salah satu instruktur mau tidak mau bertanya. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi hanya bisa menganggup ketika mendengar pertanyaan ini. Saya berharap mereka mendapatkan keberuntungannya sendiri, kata Wei Zanpeng. Kakak senior Lin, ayo cepat bermeditasi di tanah. Murong Sue buru-buru berkata kepada Linlong ketika dia sadar kembali. Cara dia melihatnya, fakta bahwa runik arai mengizinkan dia dan Linlong memasuki lantai 3 sudah merupakan berkah besar. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan membuat marah jiwa Tuan Pei, mereka akan mendapat masalah. Tanpa diduga, Linlong menggelengkan kepalanya. Adik junior Murong, kau adalah adik perempuanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu duduk di tanah tanpa sajadah? Hanya saja tidak ada sajadah di sini. Begitu pula dengan kakak senior Yang Jian, kata Murong Sue. Begitu dia muncul, dia melihat Yang Jian bermeditasi di sudut. Yang Jian jelas tidak memiliki sajadah di bawahnya. Yang Jian, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan adik perempuanku? Linlong tersenyum dengan tenang. Ketika dia mendengar kata-kata Linlong dan melihat bahwa Linlong tidak mempedulikannya sama sekali, Yang Jian menjadi marah. Dia berdiri dan berteriak pada Linlong, Linlong, jangan terlalu sombong. Aku khawatir kamu akan diusir dari lantai tiga sebentar lagi. Cara dia melihatnya, bahkan seseorang yang berbakat seperti dia telah dibatasi oleh aura umur unik Arai setelah memasuki lantai tiga. Bagaimana Linlong, yang baru saja tiba, bisa melakukan sesuatu? Namun, begitu dia selesai berbicara, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kekuatan yang datang entah dari mana tiba-tiba bekerja pada tubuhnya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut ke arah Linlong. Meskipun Yang Jian tahu bahwa runik Arai memaksanya untuk berlutut, dia kebetulan berlutut ke arah Linlong. Bagaimana dia bisa mentoleransinya? Makanya, begitu dia berlutut, dia langsung mencoba berdiri. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa berlutut ke arah lain. Situasi ini membuat Yang Jian sangat cemas hingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Untuk sesaat, dia menyesal telah mengumpat seseorang tanpa alasan. Apa yang terjadi? Jangan bilang Loteng tidak mengizinkan kutukan. Apakah Yang Jian dihukum oleh runik Arai karena ini? Kerumunan di luar juga tercengang. Saat kerumunan sedang linglung, lantai tiga tiba-tiba berubah. Dua sajadah, satu perak dan satu emas, tiba-tiba muncul di udara, lalu perlahan turun di depan Linlong dan Murong Sue. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut. Pasalnya, sajadah emas dan perak melambangkan kemuliaan tertinggi. Linlong dan Murong Sue sebenarnya mampu membuat runik Arai menghasilkan dua sajadah berwarna ini. Mungkinkah Roh Tuan Pei melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda? Untuk sesaat, pertanyaan ini muncul di benak semua orang. 477. Bagaimana Linlong membuat formasi rahasia memanggil sajadah ini? Bagaimana dia melakukannya? Yang Jian berteriak dalam hati karena tidak percaya. Saat pertama kali tiba, dia bahkan belum membawa sajadah. Dia tidak punya pilihan selain duduk bersila di tanah. Tapi sekarang, Linlong tidak hanya memiliki sajadah, tapi juga emas dan perak. Mata Ye Hongyi dan Wei Zanpeng juga membelalak tak percaya. Mereka tahu bahwa nenek moyang mereka, Luo Lin, bahkan tidak memiliki sajadah. Bagaimana Linlong membuat formasi rahasia melakukan ini? Sama seperti Yang Jian, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka bukan satu-satunya. Mata semua orang terbelalak tak percaya saat mereka menatap Linlong dan Murong Sue. Sajadah perak telah mendarat di depan Murong Sue, sedangkan sajadah emas telah mendarat di depan Linlong. Bagi semua orang yang hadir, jelas siapa yang lebih berharga. Murong Sue sama tercengangnya dengan orang lain. Ketika dia sadar, dia buru-buru menarik Linlong. Kakak Lin, ayo cepat bermeditasi di dua sajadah ini. Meskipun dia belum pernah mendengar Ye Zhuang yang menyebutkannya, Murong Sue tahu betapa berharganya kedua sajadah ini. Tentu saja, dia ingin Linlong bergegas dan merenungkannya. Lagipula, bagaimana jika gumpalan jiwa sirpe menjadi tidak bahagia ketika melihat mereka tidak bermeditasi dan mengambil kembali kedua sajadah itu. Dengan itu, Murong Sue duduk bersilah di atas sajadah perak. Namun, begitu dia melakukannya, Linlong menariknya kembali. Kakak Lin, ada apa? Murong Sue tampak bingung. Duduklah di sini, kata Linlong sambil menarik Murong Sue ke sajadah emas. Yang emas jelas lebih baik dari yang perak. Dia hanya bisa datang ke sini karena Linlong. Bagaimana mungkin Murong Sue mengambil sajadah Linlong? Selanjutnya, formasi rahasia jelas ingin Linlong bermeditasi di atas sajadah emas. Tidak mungkin Murong Sue mau mendengarkannya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak Lin, aku tidak bisa mengambil sajadahmu. Siapa sangka Linlong akan menekannya ke kasur emas tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kakak senior Lin, kamu benar-benar tidak bisa, kata Murong Sue buru-buru. Linlong berkata dengan tenang, saya, Linlong, tidak membutuhkan sajadah ini. Semua orang kaget dengan kata-kata Linlong. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka segera mengutuk Linlong. Bahkan Wei Zanpeng dan Ye Hongyi memasang ekspresi marah di wajah mereka. Bagaimanapun, meskipun hanya ada secercah jiwa dalam formasi rahasia, itu setara dengan Master Wei sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dengan runik aray yang berinisiatif mengeluarkan sajadah, jika itu mereka, mereka pasti akan menangis dan berteriak untuk duduk di atasnya. Namun, Linlong bahkan tidak duduk. Jelas sekali dia tidak menghormati Tuan Wei sama sekali. Linlong masih menjadi murid Akademi Sky Evolution, tapi dia sangat sombong. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Linlong, beraninya kamu meremehkan Tuan Pei. Yang Jian, yang berada di tingkat ketiga, meraung marah. Tidak diketahui apakah itu karena sajadah, tetapi susunan rahasia tidak terus mengendalikan Yang Jian. Akibatnya, Yang Jian langsung menerkam ke arah Linlong dengan raungan marah. Yang Jian tidak menyukai Linlong sejak awal. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Lagipula, berdasarkan situasi saat ini, tidak masalah meskipun dia membunuh Linlong. Oleh karena itu, dia melepaskan serangan terkuatnya terhadap Linlong. Murong Sue berdiri kaget, tapi sudah terlambat. Serangan telapak tangan Yang Jian yang kuat telah mencapai punggung Linlong. Mendesah. Ye Zhuangya, yang berada di bawah panggung, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mempunyai harapan yang tinggi pada Linlong dan ingin membesarkannya menjadi seorang alkemis yang kuat. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Ye Zhuangya berpikir dalam hati. Tuan Pei seperti orang suci baginya. Tuan Pei seperti orang suci baginya. Oleh karena itu, dia sangat kecewa karena Linlong telah menghina Tuan Pei. Bagus sekali. Bagus sekali. Para murid di luar mulai berteriak dengan ganas. Mereka tidak sabar untuk menghajar Linlong yang telah menghujat Tuan Pei sampai mati. Namun, saat semua orang mengira Linlong akan terlempar karena serangan telapak tangan Yang Jian, rune keberuntungan yang semakin menipis berkumpul dalam sekejap mata, melindungi punggung Linlong. Serangan telapak tangan Yang Jian yang kuat mendarat di aura ungu. Semua orang berpikir bahwa meskipun aura ungu memblokir serangan Yang Jian, tidak akan ada serangan balik. Bagaimanapun, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Yang Jian sama sekali. Namun, mereka salah. Begitu serangan telapak tangan Yang Jian mendarat di aura ungu, gelombang energi yang kuat tiba-tiba melonjak dan menyerang Yang Jian. Bahkan Yang Jian yang kuat tidak dapat menahan serangan seperti itu. Dia dikirim terbang. Dia mendarat di dinding dan mengeluarkan setegup darah. Dia menatap kosong pada aura ungu rune keberuntungan. Dia tidak percaya hal itu benar-benar melukainya. Pada saat itulah sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di udara di atas lantai tiga. Awalnya buram, namun perlahan menjadi jelas. Ketika semua orang melihat dengan jelas siapa hantu ini, mereka semua tercengang. Itu karena itu jelas-jelas adalah Tuan Pei. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat Guru Pei sebelumnya, ada banyak potret dirinya di kampus. Oleh karena itu, mereka dapat langsung mengetahui siapa bayangan itu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera berlutut di tanah. Bahkan Wei Zanpeng, Ye Hongyi, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua membungkuk pada bayangan di lantai tiga. Salam, Tuan Pei. Mereka berteriak serempak. Meskipun mereka tidak tahu mengapa bayangan Tuan Pei tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka telah melihat Tuan Pei secara langsung. Bagaimana mereka berani bersikap tidak sopan. Setelah membungkuk pada bayangan itu, mereka dengan cepat menjadi marah lagi. Lin Long, yang paling dekat dengan bayangan Master Pei tidak berlutut. Lin Long, kamu benar-benar berani. Kali ini, bahkan Wei Zanpeng dan Ye Hongyi tidak tahan lagi. Mereka segera mencaci makinya. Begitu mereka selesai berbicara, bayangan hitam muncul dari lantai tiga dan menyerang Lin Long. Bayangan hitam ini secara alami adalah Yang Jian. Yang Jian tidak tahu bagaimana gas ungu Rune yang menguntungkan telah menyerangnya, tapi dia percaya bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, susunan rahasia tidak akan peduli dengan rasa tidak hormat Lin Long terhadap proyeksi Tuan Pei, karena susunan rahasia dikendalikan oleh Tuan Pei. Dia telah memberikan pelajaran kepada seseorang yang tidak menghormati Guru Pei. Bagaimana susunan rahasia bisa memberinya pelajaran? Semua orang berpikiran sama dengan Yang Jian. Namun, mereka salah. Begitu Yang Jian meregangkan tubuhnya, banyak bayangan telapak tangan tiba-tiba muncul di udara di sekitarnya dan menamparkan wajahnya. Longgar, longgar, longgar. Sebelum Yang Jian mengetahui apa yang sedang terjadi, dia telah ditampar berkali-kali. Saat dia bereaksi, wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Lin Long sudah menghina Tuan Pei, mengapa Yang Jian yang ditampar. 478 Sudah cukup buruk dia ditampar dua kali di depan banyak orang. Sekarang, dia sudah ditampar berkali-kali. Yang Jian sangat marah. Meskipun yang memukulnya adalah proyeksi Tuan Pei. Dia melihat proyeksi Tuan Pei yang sangat serius dengan enggan. Leluhur, Lin Long lah yang pertama kali tidak menghormatimu. Mengapa kamu memukulku? Tidak ada yang keberatan dengan pertanyaan Yang Jian. Mereka semua menajamkan telinga. Mereka ingin mendengar jawaban Tuan Pei. Tuan Pei yang tampak serius menjadi marah ketika mendengar kata-kata Yang Jian. Dia sangat marah hingga jari yang dia tunjuk ke Yang Jian gemetar. Apakah kamu tahu siapa pria yang kamu hadapi? Dia lebih kuat dan lebih berpengetahuan daripada leluhurmu. Beraninya kamu menyerang ahli seperti itu secara diam-diam. Betapa beraninya kamu? Tuan Pei berteriak dengan jengkel. Semua orang tercengang. Lin Long jelas merupakan murid Akademi Sky Evolution. Apalagi usianya masih sangat muda. Sekalipun dia spesial, seberapa spesial kah dia? Tidak peduli betapa berbakatnya dia, mereka tidak percaya bahwa Lin Long bisa begitu kuat dan berpengetahuan sehingga Tuan Pei terkejut dengan usianya. Oleh karena itu, mau tak mau mereka berpikir bahwa proyeksi ini bukanlah Tuan Pei yang sebenarnya. Atau mungkin ada yang salah dengan susunan rahasianya. Namun, kata-kata Tuan Pei selanjutnya membuat mereka tercengang. Tuan Pei berkata, Kalian, beraninya kalian meragukan kata-kataku. Ini pastinya semangat Tuan Pei. Mendengar kata-kata Tuan Pei, semua orang saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, Tuan Pei tiba-tiba meraum dengan marah. Semua murid, dengarkan. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Lin tadi harus segera berlutut dan meminta maaf padanya. Lalu, tampar dirimu sendiri tiga kali. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Saat dia berbicara, gelombang energi keluar dari pavilion, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Tuan Pei sebenarnya ingin mereka meminta maaf kepada Lin Long dan menamparkan diri mereka sendiri. Semua orang terperangah dengan kata-kata Tuan Pei. Jika Lin Long adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, mereka mungkin akan merasa nyaman. Namun, Lin Long jelas masih anak-anak. Bagaimana mereka bisa berlutut di depan Lin Long? Para murid tidak percaya, apalagi para mentor. Namun, para murid masih berlutut di tanah bersamaan di bawah aura tekanan Tuan Pei. Setelah itu, beberapa instruktur selain Wei Zanpeng dan Ye Hongyi juga berlutut di tanah. Setelah orang-orang ini berlutut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan wajah mereka sendiri. Untuk sesaat, suara pa-pa-pa terdengar tak henti-hentinya. Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang tetap berdiri, yaitu Wei Zanpeng, Ye Hongyi, Ye Zhuangya, Murong Sue, dan Mo Tian. Alasan mengapa Mo Tian, Ye Zhuangya, dan Murong Sue masih berdiri adalah karena mereka tidak menghormati Lin Long sedikitpun. Adapun Wei Zanpeng dan Ye Hongyi, mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan. Siapa kamu? Beraninya kamu tidak menaati perintahku. Tuan Pei mengerutkan kening sambil menatap Wei Zanpeng dan Ye Hongyi. Murid ini adalah dekan tahun ini. Nama saya Wei Zanpeng. Murid ini adalah instruktur tahun ini. Nama saya Ye Hongyi. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi sama-sama tersenyum pahit. Oh, Tuan Pei mengangguk ringan. Lalu, suaranya bertambah berat. Kenapa kamu tidak berlutut? Kami benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk berlutut. Bagaimanapun, Lin Long hanyalah murid akademi kami. Terlebih lagi, statusnya biasa-biasa saja sebelum dia masuk akademi. Yang terpenting, dia tidak menghormatimu. senyum pahit. Kalau begitu, apakah kamu tidak menuruti perintahku karena kamu menghormatiku? Saat dia berbicara, Tuan Pei memelototi mereka. Aura penindasan yang lebih kuat tiba-tiba menimpa Wei Zanpeng dan Ye Hongyi. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi sudah mencapai batas kemampuannya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa tetap berdiri? Mereka segera berlutut. Kemudian, sama seperti orang lain, tanpa sadar mereka menamparkan wajah mereka sendiri. Mungkin karena mereka membuat marah Tuan Pei, mereka tidak menerima perlakuan yang sama seperti murid lainnya. Hanya ketika wajah mereka bengkak barulah mereka menghentikan tindakan yang tidak disengaja. Ya, ada orang lain yang menamparkan wajahnya sendiri lebih keras dari mereka berdua. Tatperson was Yang Jian. Mungkin karena dia telah memprovokasi Tuan Pei, Yang Jian menamparkan dirinya sendiri hingga pingsan. Lalu, dia berhenti menamparkan dirinya sendiri. Baiklah, saya harap Anda mengingat pelajaran hari ini. Di masa depan, jangan mempersulit Tuan Lin. Dengan itu, proyeksi Tuan Pei menghilang. Ketika mereka memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, semua orang merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Lalu, tatapan mereka tanpa sadar beralih ke Lin Long. Siapa sebenarnya Lin Long ini? Bagaimana dia bisa membuat Tuan Pei melakukan hal seperti itu? Pertanyaan ini muncul di hati setiap orang. Di saat seperti ini, bagaimana mereka masih bisa memperlakukan Lin Long sebagai murid tidak berarti di Akademi Sky Evolution? Kakak Senior Lin, ini Murong Sue, yang berada di lantai tiga, sama bingungnya saat dia menyaksikan lelucon ini terungkap. Saudari Junior Murong, kamu harus fokus pada pemahamanmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu melewatkannya, itu tidak akan datang lagi, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia tidak tahu kenapa, tapi Murong Sue tiba-tiba merasa kata-kata Lin Long sangat masuk akal. Lagi pula, Tuan Pei sudah dalam kondisi seperti itu. Mengapa Lin Long masih membutuhkan sajada emas? Dia mengangguk, mendengus pelan, lalu duduk bersila di atas sajada emas dan mulai memahaminya. Adapun Yang Jian, dia masih tidak sadarkan diri. Lin Long tidak berbicara sembarangan. Rangkaian tindakan tadi telah menghabiskan kekuatan jiwa Tuan Pei. Setelah hari ini, pavilion secara alami tidak akan se-efektif sebelumnya. Kini setelah proyeksi Tuan Pei muncul, efek pemahamannya telah berlipat ganda. Alasan lainnya adalah Lin Long akan membuka dunia rahasia yang tersembunyi di dalam pavilion setelah Murong Sue selesai memahaminya. Api rohani ada di alam rahasia itu. Ini adalah informasi yang dia terima dari jiwa Tuan Pei. Ketika saatnya tiba, pavilion pendengaran tidak akan ada lagi. Lin Long mengatakan ini pada Murong Sue karena berbagai alasan. Tentu saja, kekuatan Lin Long saat ini jauh dari apa yang dikatakan jiwa Tuan Pei. Hanya saja perasaan ilahi yang kuat, yang datang bersamaan dengan kelahiran kembali seorang ahli, telah menyebabkan jiwa Tuan Pei merasa takut. Bagaimanapun, jiwa Lin Long terlalu lemah. Terlebih lagi, sudah digunakan selama bertahun-tahun. Justru karena inilah jiwa Tuan Pei tunduk pada Lin Long. Apa yang harus kita lakukan? Ketika instruktur sadar, mereka semua melihat ke arah Wei Zanpeng dan Ye Hongyi. Meskipun proyeksi itu benar-benar Tuan Pei, semua ini terlalu tidak terbayangkan. Selanjutnya, Lin Long baru saja masuk akademi. 479. Rangkaian peristiwa ini membuat semua orang menyadari bahwa pola gas ungu yang menguntungkan muncul karena Lin Long. Jika tidak, pola gas ungu yang menguntungkan tidak akan menyerang Yang Jian, dan Tuan Pei tidak akan menamparkan Yang Jian sampai dia pingsan. Melihat Lin Long di lantai tiga, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Long bisa melakukan ini. Saat semua orang terkejut, pavilion berubah lagi. Aura ungu yang perlahan menghilang muncul kembali. Itu bahkan dalam bentuk aura ungu level 5. Satu-satunya perbedaan adalah aura ungu sekarang tampak berwarna merah jambu. Semua orang menoleh untuk melihat Wei Zanpeng dan Ye Hongyi. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi pada awalnya agak bingung, tetapi wajah mereka dengan cepat bersinar karena ekstasi. Itu Sui, Er. Sui, Er telah mendapatkan persetujuan dari Tuan Pei. Menilai dari situasi ini, bahkan jika dia tidak dapat mencapai level Tuan Pei, dia pasti akan menjadi seorang alkemis hebat di masa depan. Wei Zanpeng berteriak gembira. Dibandingkan dengan Lin Long, dia berharap Murong Sui akan mendapatkan persetujuan jiwa Tuan Pei. Bagaimanapun, Ye Zhuangya secara pribadi telah mengajar Murong Sui, jadi instrukturnya sangat mengenalnya. Apa, gas ungu pola keberuntungan kelas lima berwarna merah muda muncul karena Murong Sui? Mendengar kata-kata Wei Zanpeng, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun bakat Murong Sui luar biasa dan kekuatannya luar biasa, tidak mengherankan jika mereka terkejut. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya pola keberuntungan ungu kelas lima muncul. Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa ratus tahun pola keberuntungan ungu ki kelas lima muncul, dan keduanya muncul hari ini. Din, mengapa pola keberuntungan adik perempuan Junior Murong berwarna ungu gas merah muda? Seseorang bertanya meski sudah memiliki firasat akan jawabannya. Wei Zanpeng segera menjawab, ada dua warna gas ungu pola keberuntungan. Yang satu ungu, dan yang lainnya merah muda. Ungu melambangkan murid laki-laki, sedangkan merah muda melambangkan murid perempuan. Alasan mengapa semua orang secara tidak sadar mengira itu ungu adalah karena belum ada satupun murid perempuan yang bisa mengaktifkannya selama bertahun-tahun ini. Jadi maksudmu adik perempuan Junior Murong adalah murid perempuan pertama selama bertahun-tahun. Seseorang berseru. Itu benar, Wei Zanpeng mengangguk. Di samping, wajah Ye Zhuangya menunjukkan sedikit senyuman. Awalnya dia sangat memikirkan Murong Sue, namun bakat Murong Sue benar-benar melampaui ekspektasinya. Melihat Wei Zanpeng mengangguk sebagai konfirmasi, semua murid mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu. Sama seperti Linlong, Murong Sue baru saja masuk universitas, tapi dia sudah unggul dalam segala aspek. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Aku telah melihat kekuatan saudari Magang Junior, Murong, tetapi mustahil baginya untuk mengaktifkan gas umur Rune keberuntungan level 5 begitu saja, kan? Seseorang berkata dengan enggan. Benar, bahkan kakak senior yang jian baru bisa memasuki lantai 3 setelah memasuki pavilion pendengaran untuk kedua kalinya. Seseorang menimpali. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Banyak mentor yang juga dipenuhi pertanyaan. Mendengar pertanyaan tersebut, Wei Zanpeng sedikit terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. Saya pikir itu pasti karena Linlong. Jika Linlong bisa membuat Tuan Pei mengucapkan kata-kata itu, mengapa Tuan Pei tidak bisa membantu suster muda Murong mengaktifkan gas umur Rune keberuntungan tingkat 5? Seseorang tiba-tiba berkata. Kalimat ini menyebabkan seluruh alun-alun terdiam. Mereka menyadari bahwa ini mungkin alasan mengapa Murong Sue mampu mengaktifkan Rune Valet Ki tingkat 5 yang menguntungkan. Kalau saja aku adalah adik Magang Junior, Murong. Untuk sesaat, sebagian besar murid merasa iri pada Murong Sue. Mereka iri dengan kedekatannya dengan Linlong, dan begitu mudah. Mereka yang tersingkir dari pavilion bahkan lebih menyesal. Mereka menyesal tidak berteman dengan Linlong lebih awal. Kalau tidak, mereka mungkin bisa masuk ke lantai 2. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Murong Sue tiba-tiba membuka matanya di lantai 3. Dia menoleh ke arah Linlong, yang tersenyum padanya, dan berkata, Saudara Senior Lin, saya sudah memahami wawasan alkemis tingkat ke-5 dan ke-6. Sebenarnya, itu bukan hanya wawasan dari alkemis tingkat 5 dan 6. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan wawasan dari tahap selanjutnya. Dia bahkan memperoleh wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang seni bela diri. Dia hanya belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia terlalu malu untuk memberitahu Linlong. Itu bagus, Linlong tersenyum dan mengangguk. Dia sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Namun, Yang Jian, yang baru saja bangun, berbeda. Ketika dia mendengar kata-kata Murong Sue, lalu melihat gas umum merah muda yang menguntungkan di sekitarnya, ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia pernah menjadi murid nomor satu di akademi, tapi sekarang, bukan saja dia bukan tandingan Linlong, bahkan Murong Sue, yang dulunya lebih lemah darinya, telah melampauinya. Yang paling penting, dia tidak bisa memahami wawasan alkemis tingkat 6 bagaimanapun caranya. Namun, dalam sekejap mata, Murong Sue telah mengambil semuanya. Bagaimana ekspresinya tidak jelek? Itu pasti ulah Linlong. Ketika dia memikirkan bagaimana Tuan Pei menipunya, Yang Jian segera menyalahkan Linlong atas semuanya. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan lagi setelah pelajaran sebelumnya. Linlong, tunggu saja. Aku, Yang Jian, punya seribu cara untuk membuatmu menyesali ini. Yang Jian berpikir dengan kejam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk membuka dunia rahasia yang tersembunyi di dalam pavilion pendengaran. Ketika dia melihat bahwa Murong Sue telah memahami wawasannya, Linlong mengirimkan pikirannya ke jiwa Master Pei yang sangat lemah, menginstruksikannya untuk segera mengaktifkan formasi dan membuka dunia rahasia. Beberapa napas kemudian, tanda pada formasi yang melindungi pavilion pendengaran tiba-tiba mulai berkedip liar. Ratusan juta rune berjatuhan seperti gelombang, membuatnya tampak seolah-olah pavilion keputusan mendengarkan sedang marah. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Bahkan para instruktur pun merasakan hal yang sama. Lagipula, kapan mereka pernah melihat perubahan formasi seperti ini? Sebelum mereka sempat bereaksi, tanah mulai bergetar hebat. Dari kelihatannya, seluruh alun-alun tampak seperti akan runtuh dalam sekejap. Cepat, keluar dari alun-alun. Para instruktur berteriak dengan gugup. Ketika mereka berteriak, para murid yang hadir berbalik dan mulai berlari menyelamatkan diri. Adapun instrukturnya, yang lebih kuat mengubah energi mereka yang dalam menjadi bulu, sementara yang lebih lemah tersebar ke segala arah bersama murid lainnya. Din, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu instruktur bertanya pada Wei Zanpeng dengan cemas di udara. Ekspresi Wei Zanpeng tidak sedap dipandang saat dia menata pavilion pendengaran dan alun-alun, yang sepertinya akan runtuh kapan saja. Sepertinya kita perlu mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam Records of Chautic Heavens. 480. Apakah ada rahasia yang tersembunyi dalam catatan sejarah Chautic Heaven? Para mentor di sebelah Wei Zanpeng terkejut mendengarnya. Wei Zanpeng tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berteriak sekuat tenaga, semua mentor, ikuti saya ke perpustakaan. Semua murid, tunggu di tempat yang tidak akan terpengaruh oleh getaran. Setelah berbicara, sosok Wei Zanpeng bergerak, langsung menuju ke arah pavilion kompendium. Para mentor di sebelahnya saling memandang dan mengikuti di belakang Wei Zanpeng. Adapun mentor di arah lain, mereka mengubah arah setelah mendengar suara Wei Zanpeng dan menuju ke arah perpustakaan. Saat alun-alun terus bergetar, sekelompok orang tiba di perpustakaan. Penatua Feng sudah keluar dari pavilion perpustakaan dan memandang mereka dengan heran. Zanpeng, apa yang terjadi? Penatua Feng bertanya dengan cemas ketika dia melihat kelompok Wei Zanpeng. Ada perubahan abnormal dalam susunan rahasia. Kami di sini untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam catatan sejarah Chaotic Heaven, kata Wei Zanpeng. Baiklah, ikuti aku. Penatua Feng tidak membuang waktu. Dia berbalik dan berjalan ke perpustakaan. Wei Zanpeng mengikuti di belakang Penatua Feng tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sisanya mengikuti dengan cermat. Penatua Feng dengan cepat membawa semua orang ke dinding perpustakaan yang paling dalam. Ada patung Tuan Pei di tengah tembok. Terlihat begitu nyata sehingga jika ada yang melihatnya untuk pertama kali, mereka mungkin mengira Tuan Pei telah kembali ke dunia ini. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Penatua Feng berjalan ke dinding dan menekan sebuah tombol. Sebuah kotak tersembunyi muncul dari dinding. Penatua Feng mengeluarkan sebuah buku yang tampak sangat tua dari kotak tersembunyi. Itu adalah catatan sejarah Chaotic Heaven yang diambil dari Alun-Alun. Penatua Feng menyerahkan buku itu kepada Wei Zanpeng. Wei Zanpeng membalik ke halaman terakhir. Setelah beberapa kali melirik, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada para mentor yang mengikutinya, Chaotic, dan dinding ini berisi rahasia yang bahkan saya tidak tahu. Tuan Pei menyuruh saya untuk hanya mengungkap rahasia ini ketika saya mendengar ada anomali yang tidak dapat diperbaiki di pavilion proklamasi. Situasi saat ini sejalan dengan apa yang dikatakan Tuan Pei, jadi saya membawa Anda ke sini. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, bagaimana kita memecahkan misteri ini. Itu akan membutuhkan lima orang dengan kekuatan Marsial Overload untuk mengaktifkan formasi rahasia di dinding ini. Apakah ada susunan rahasia di dinding ini? Mendengar perkataan Wei Zanpeng, semua orang sedikit terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa dindingnya terlihat sedikit lebih indah, tidak banyak perbedaannya. Saat semua orang masih kaget, Wei Zanpeng telah menunjuk beberapa instruktur. Instruktur yang namanya dipanggil berdiri. Baiklah, beberapa dari kalian datang dan melihat metode untuk mengaktifkan susunan rahasia ini. Wei Zanpeng menunjuk ke beberapa mentor. Ye Hongyi dan Ye Zhuangya termasuk di antara mereka. Beberapa dari mereka mendekat dan melihat metode untuk mengaktifkan arah rahasia di halaman. Apakah kamu sudah menghafalnya? Wei Zanpeng bertanya setelah menonton beberapa saat. Kami akan mengingatnya. Yang lain mengangguk. Mereka semua adalah mentor dan telah berhubungan dengan pengetahuan tentang Rune. Secara alami, mereka akan memahami metode ini setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat. Baiklah, lalu setelah aku hitung sampai tiga, kalian aktifkan susunan rahasia ini bersamaku. Selanjutnya, setelah Wei Zanpeng selesai menghitung, beberapa dari mereka mulai mengaktifkan susunan rahasia di dinding pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa nafas, garis Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding yang awalnya biasa. Setelah beberapa nafas, ratusan Rune mulai muncul di antara garis Rune ini. Setelah Rune ini berkedip beberapa saat, mereka melonjak menuju patung Tuan Pei di tengah dinding seperti kupu-kupu. Ketika semua Rune berkumpul di patung itu, keajaiban terjadi. Patung yang semula tampak hidup tampak menjadi hidup. Tidak, sepertinya ia tidak menjadi hidup. Itu benar-benar menjadi hidup. Sebab, selain sepasang matanya, hampir seluruh bagian patung itu sedikit bergetar. Setelah beberapa nafas, mata abu-abu yang semula bersinar lebih terang. Di saat yang sama, auraku terpancar dari patung itu. Ini adalah aura Tuan Pei. Tanpa ragu, semua orang berlutut di tanah. Salam, leluhur. Patung itu memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan suara yang sangat serius, apa yang Anda lihat bukanlah tubuh asli saya, tetapi gambar virtual yang saya aktifkan menggunakan susunan rahasia ini. Karena Anda telah mengaktifkan gambar virtual saya, pasti ada perubahan yang tidak dapat diubah di pavilion keputusan mendengarkan, bukan? Ya, leluhur, kata Wei Zanpeng buru-buru. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu rahasia tersembunyi dari pavilion keputusan mendengarkan, kata Tuan Pei. Rahasia tersembunyi dari pavilion keputusan mendengarkan. Meski sudah memiliki kecurigaan seperti itu, setelah mendengar perkataan Pak Pei, para mentor yang hadir sedikit terkejut. Sebenarnya, inti dari operasi pavilion keputusan mendengarkan adalah api roh yang tersembunyi, kata Tuan Pei. Apa? Ada api roh di dalam? Mendengar perkataan Pak Pei, para mentor yang hadir semua kaget. Bahkan Wei Zanpeng dan Ye Hongyi pun sama. Mereka tidak pernah mengira akan ada sesuatu seperti api roh di pavilion keputusan mendengarkan. Meskipun api roh ini tidak terkenal, ini adalah api roh tipe luar angkasa yang langka di dunia, lanjut Tuan Pei. Apa? Api roh tipe luar angkasa? Mendengar ini, semua orang yang hadir semakin terkejut. Mereka telah mengalami kelangkaan api roh tipe luar angkasa. Belum lagi fakta bahwa ada begitu banyak ahli di akademi mereka, tidak satupun dari mereka memiliki api roh tipe luar angkasa. Bahkan di seluruh pegunungan selatan, jumlah orang yang memiliki api roh tipe luar angkasa dapat dihitung dengan satu tangan. Perubahan di pavilion keputusan mendengarkan pasti disebabkan oleh campur tangan eksternal. Ada kemungkinan 90% bahwa itu karena seseorang ingin mendapatkan api roh tipe luar angkasa. Pavilion keputusan mendengarkan adalah dasar dari Akademi Evolusi Langit yang telah lama berdiri. Kelangsungan hidup jangka panjang, api roh tipe luar angkasa juga merupakan api roh yang dimiliki oleh Akademi Evolusi Langit. Oleh karena itu, demi masa depan Akademi, saya harap Anda dapat menjamin keamanan pavilion keputusan mendengarkan, kata Tuan Pei. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Para mentor yang hadir langsung bertanya dengan cemas. Api roh tipe luar angkasa disembunyikan di wilayah rahasia pavilion keputusan mendengarkan. Hanya dengan memasuki wilayah rahasia kamu dapat mencegah pencurian api roh tipe luar angkasa. Saat ini, susunan rahasia disini adalah hanya pintu masuk ke wilayah rahasia. Namun, Anda harus menunggu selama dua jam sebelum bisa masuk. Selanjutnya, hanya empat orang yang bisa masuk. Selain itu, ada konsekuensi buruk. Siapapun yang kekuatannya melebihi realm martial overload akan kehilangan setidaknya 30% kekuatan mereka ketika mereka memasuki wilayah rahasia. Apa, mereka yang kekuatannya melebihi realm martial overload akan kehilangan 30% kekuatannya saat memasuki wilayah rahasia. Mendengar ini, semua orang yang hadir yang awalnya ingin bergegas ke wilayah rahasia segera menghentikan diri mereka untuk melakukannya. Kekuatan mereka diperoleh melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun. Jika mereka kehilangan 30% kekuatan mereka sekaligus, kekuatan mereka bahkan tidak akan sebanding dengan kekuatan seorang murid. Bagaimana mereka bersedia melakukannya? Baiklah, masa depan Akademi Evolusi Langit ada di tangan Anda. Saya harap Anda dapat memastikan keamanan pavilion keputusan mendengarkan. Setelah mengatakan ini, mata Tuan Pei yang awalnya bersemangat tiba-tiba kehilangan warnanya. Segera setelah itu, tubuhnya kembali menjadi seperti patung. Setelah itu, seluruh patung langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Setelah itu, susunan rahasia di dinding mulai berkedip lagi. Setelah beberapa nafas, sebuah lubang besar berwarna hitam pekat muncul. Terima kasih telah menonton!